Pemirsa tergakwa Artija, ibu yang dipolisikan anak kandungnya sendiri di Jember, Jawa Timur menangis histeris di ruang sidang pengadilan negeri Jember, Jawa Timur. Artija memohon kepada hakim untuk dibebaskan karena mengaku tidak bersalah mencuri kayu. Artija, nenek berusia 70 tahun ini histeris saat sidang lanjutannya digelar di pengadilan negeri Jember, Jawa Timur. Ia mengaku tidak bersalah mencuri kayu seperti yang dituduhkan anak kandungnya sendiri. Artija pun nyaris pingsan dan terpaksa dipapah keluarganya keluar ruang sidang. Agenda sidang kali ini merupakan replik atau jawaban jaksa atas keberatan terdakwa atas dakwaan yang disampaikan melalui kuasa hukum terdakwa. Jaksa tetap meminta sidang tetap dilanjutkan karena telah memenuhi syarat formil maupun material. Jaksa itu tidak mengenal sama sekali terhadap eksepsi kita. Jadi tadi saya ngotot bahwa ada markup di sini mengenai ganti rugi. Jadi ditulis 3 juta sedangkan 4 kayu bayur itu sama 10 bambu itu sudah sampai 600. Artija sebelumnya diduga telah mencuri kayu di lahan milik anak kandungnya sendiri. Nenek ini sebelumnya mengaku kayu yang ia ambil adalah miliknya yang tak sengaja jatuh di pelataran rumah sang anak. Sidang akan dilanjutkan minggu depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Dari Jember Jawa Timur, Samsul Khoyri, TV One, mengabarkan.